Intro Pemirsa kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dampaknya luar biasa karena bersifat multi flyer efek harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat menengah ke bawah Direktur Yayasan Layanan Pelindungan Konsumen YLPK Bali Putu Armayo mengatakan banyak masyarakat mengeluhkan kebijakan menaikkan harga BBM ini karena diikuti naiknya harga berbagai macam komoditas terutama bahan pangan dan jasa transportasi jadi kebijakan ini sangat dirasakan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah dikatakan meskipun pemerintah telah memberikan kompensasi dengan BLT hal itu tidak memberi jawaban atas persoalan yang sesungguhnya ia berharap BLT tersebut juga tak salah sasaran seperti halnya BBM bersubsidi ini selain itu ia mengimbau kepada masyarakat agar bijak menggunakan BBM kebijakan kenaikan BBM bersubsidi juga hendaknya disikapi pemerintah daerah dengan membuat pergob misalnya imbauan tentang menggunakan transportasi publik disayangkan armadanya lalu lalang tanpa ada penumpang kondisi ini harus disikapi pemerintah agar membuat kebijakan komprehensif sehingga dirasakan manfaatnya dan masyarakat tidak terlalu bergantung pada kendaraan pribadi yang konsumsi BBMnya sangat tinggi penyaluran BBM bersubsidi ini juga hendaknya diawasi oleh pejabat terkait termasuk kenaikan barang-barang di pasaran Cita Maya Balipos melaporkan Terima kasih telah menonton